Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat wajib baca selamat datang di film yang tengah populer saat ini Jika sahabat pernah mendengar apa sih KKN di desa penari itu Dan seperti apa sih ceritanya Hingga membuat jutaan orang harus rela berantri-antri bahkan kehabisan tiket Hanya untuk menonton film yang satu ini Tapi tenang, bagi sahabat yang penasaran Kami akan mencoba untuk mereview film populer di tahun 2022 ini Langsung aja sahabat kita simak ulasannya Film KKN di desa penari menceritakan tentang 6 mahasiswa yang melaksanakan KKN di desa terpencil Ayu dan Nur ditemani oleh kakak lelaki Ayu datang ke sebuah desa terpencil Rencananya Ayu, Nur dan 4 teman kampusnya akan melaksanakan KKN di desa tersebut Ayu dan Nur pun menemui Pak Prabu yaitu kepala desa di desa itu Awalnya Pak Prabu tidak menyetujui kegiatan KKN tersebut Beberapa kali Pak Prabu mencoba menolak namun akhirnya dia setuju Keesokan harinya Ayu, Nur, Widya, Bima, Amton dan Wahyu pun sampai di desa itu Saat tiba di sana Nur merasakan hal yang aneh Begitu pula dengan Widya Saat perjalanan menuju desa tersebut Widya mendengar ada suara gamelan Kemudian dia pun menyampaikan hal itu kepada Pak Prabu Namun Pak Prabu menepisnya Berdasarkan keinginan mahasiswa itu Akhirnya Pak Prabu mengajak ke enam mahasiswa itu untuk berkeliling desa Sesampainya di makam warga Nur hampir terjatuh pingsan Bima pun mengantar Nur kembali ke peristirahatan mereka Sementara itu Ayu, Widya, Anton dan Wahyu masih melanjutkan keliling desa dengan Pak Prabu Saat tengah melewati perkebunan jagung Widya melihat sebuah gerbang dan menanyakannya kepada Pak Prabu Dia pun menjelaskan bahwa gerbang itu disebut Tapak Tilas Tapak Tilas adalah perbatasan antara desa dengan hutan Dan Pak Prabu juga menjelaskan jika mereka tidak boleh melewati batas tersebut Namun Bima ternyata melanggar dan melewati Tapak Tilas Ternyata Tapak Tilas merupakan tempat misterius yang terkait dengan sosok penari cantik yang mulai mengganggu mereka Satu persatu mereka mulai merasakan keanehan desa tersebut Bukan hanya itu, Bima pun mulai berubah sikap Yang ternyata Bima menaruh hati pada Widya Dia bermimpi ada sesosok wanita cantik memakai gaun penari Tengah menyandra Widya yang penuh dengan lilitan ular Melihat itu Bima memohon kepada penari itu agar melepaskannya Namun penari itu bernama Dawuh alias Badarawih Memberikan syarat kepada Bima Yaitu harus memakaikan gelang kepada salah satu temannya Bima pun menitipkan gelang itu kepada Ayu untuk diberikan kepada Widya Namun Ayu tidak memberikannya dan hal itu membuat Bima sangat marah Di malam harinya Ayu didatangi oleh sesosok penari cantik Badarawi Dia mengetahui bahwa Ayu menaruh hati kepada Bima dan akan membantunya untuk mewujudkan keinginannya Hingga akhirnya Ayu pun menerima tawaran itu Dia memakai selendang milik penari itu yang bertujuan untuk memikat Bima meskipun di alam bawah sadarnya Hingga akhirnya Nur menemukan fakta mencengangkan bahwa salah satu dari mereka melanggar aturan yang paling fatal di desa tersebut Mengetahui itu Badarawi memperingatkan Nur untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka Badarawi mengatakan bahwa dia masih menghormati sesosok wanita tua yang berada di belakangnya sebagai pendamping Nur Namun jika mereka masih saja mengganggu maka Badarawi tidak akan sungkan untuk melukai Nur Teror sosok penari misterius semakin menyeramkan Mereka mencoba meminta bantuan Bah Buyut yaitu Dukun setempat Namun sudah terlambat mereka terancam tidak akan bisa pulang dengan selamat dari desa yang dikenal dengan sebutan desa penari itu Wanita tua yang melindungi Nur terus mencoba untuk membantu mereka Namun sayangnya Ayu terjebak dalam jeratan penari itu dan telah terpilih sebagai penerusnya Yaitu Dawuh Sebuah gelar untuk seorang penari yang akan terus menerus menari di setiap putaran kehidupan tanpa henti Hingga akhirnya Bima dan Ayu pun harus mati setelah beberapa hari jiwa mereka terjebak dalam dunia mistis itu Pengalaman ini pun diceritakan oleh Nur dan Widya sebagai saksi hidup Sahabat jika kita cermati kisah ini ada pesan moral yang terkandung di dalamnya Yaitu hormatilah adat istiadat daerah setempat khususnya jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama Seperti itulah kisah dari film KKN di desa penari yang bisa kami ulas Semoga para sahabat wajib baca dapat terhibur Terima kasih bagi yang sudah menyimak Dukung terus channel ini agar kami lebih semangat lagi mengupload film-film seru lainnya Terima kasih telah menonton